Oke teman-teman, buat kalian yang main AOV, apakah kalian pengen ya menuju diamond atau menuju platinum hanya dalam waktu 1-3 hari doang? Jadi ini bukan clickbait, aku beneran nyata, jadi kalian tonton aja video ini dari awal sampai akhir, kalian ambil intinya, ambil maknanya, pasti kalian bakal cepet naik pusatnya, aku jaminin itu. Karena ya, aku bakal membagikan semua ilmu di sini, sharing-sharing di sini. Jadi buat kalian yang suka dengan YouTube ini, video ini, kalian tekan like dan kalian subscribe, supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Mungkin videonya cukup lama ya, cuma aku jaminin kalian bakal paham dan kalian pasti bisa menuju ke minimal yang diamond lah ya, diamond core level. Oke, nice banget. Selamat menonton! Oke teman-teman, kembali lagi bersama Diki di sini. Dan kali ini kita gak bakal melawak dulu ya, kita gak bakal ngelucu, gak bakal bikin video koca, tapi kita akan membahas gimana caranya supaya kita bisa menuju ke rank diamond atau gak ke conqueror ya. Jadi buat teman-teman kalian, ayo bentar coi, abu itu berantakan coi, waduh. Jadi buat kalian yang masih di platino, masih di gold, di silver, gimana sih caranya supaya kalian bisa berkembang lagi menuju ke rank diamond. Oke, jadi aku bikin video ini bersambung di videoku sebelumnya, yaitu ketika aku pakai ion jungler. Padahal sih, di video itu aku udah bilang, ion itu gak harus ke jungler, ya, di lane juga bisa, tapi potensinya di jungler itu dia lebih baik lagi, lebih besar lagi. Tapi juga harus sama teman, gak boleh main solo player, jadi gitu. Dan masih banyak yang belum, apa ya, paham gitu loh ya, aku sangat penyayangkan itu. Dan bahkan ada yang komen nih, ah ini pasti youtubernya masih di gold, youtuber di gold aja sok-sokan. Kan aku udah menjelaskan. Bahkan, saat ini, aku sudah di diamond, jadi ini akun smoothku ya, bukan akun hasilku yang di kisah putra, yaitu akun youtuber AOV. Akunku yang kedua, akun smooth. Nah, ini sudah di diamond 5, sekarang kita cek aja historinya kayak gimana. Aku membuktikan coy, pokoknya, kok katanya di gold doang, padahal aku udah bilang sampai platinum, platinum 4 atau situ. Nah, akhirnya sudah sampai ke diamond. Nah, gini, ini hasilnya apa? Windstrike 15 kali aku sampekan. Nah, jadi kalau dihitung-hitung 3 hari itu, kalau di total itu cuma 1 hari, udah naik ke diamond. Dari silver ke diamond, cuma 1 hari doang, pak. Nah, loh bang, itu kan kamu mainnya team. Wih, nggak juga coy. Aku cuma main sama temenku satu yang bisa bermain roll-nya observer. Ya, tank observer itu doang. Yang lainnya, ini apa? Sama viewers. Ya, jadi ketika aku last teaming di Nemo TV, aku ngajak viewersku buat main bareng. Ayo, main bareng yuk. Yang masih di gold, yang masih di platinum. Oih, main bareng sama aku. Nah, justru sebenarnya susah kan buat ngajak viewers. Nggak ada kemestrinya. Nggak ada apa tuh kayak kebiasaan main bersamanya. Tiba-tiba main bareng, berlima, rengkat. Lawannya ada bersatu guild kan susah, tau. Tapi buktinya kayak gini coy. Hasilnya tuh kayak gini. Aku disini bukan pamer. Cuma aku mau membuktikan gitu loh coy. Jadi aku nggak wajibkan juga kalian supaya pakai ion jungler. Tapi disini aku mau membuktikan. Di video kemarin itu, ini hasilnya gitu loh. Jadi kalau kalian mau komentar, kalian cek dulu kekurangan kalian dulu coy. Sebelum kalian ngerhujat orang lain. Intinya gitu. Oke, kita kembali ke topik kita. Gimana caranya perusahaan kita? Kayak gitu bang. Aku kan dulu pernah bilang kan. Beli alkana dulu atau hero dulu. Ya kalau kita punya gold, beli alkana atau beli hero. Aku sarankan kalian beli alkana dulu coy. Hasilnya kayak gini. Aku pakai alkana on slough. Dan disini aku pakai semi zepis. Dan pakai archer kayak ion basenya. Aku pakai spirit. Disini aku zepisnya ngambil movement speednya doang. 1%. Dan disini aku pakai dragon claw. Jadi kalian maksimalkan di alkana kalian. Untuk build ion tadi, aku bakal kasih di deskripsi ya. Sekali lagi, ion itu nggak harus selalu ngejangler. Tapi kalian juga bisa laning di abyssal dragon. Di abyssal lane. Nah, dan itu bagus banget gitu loh ya. Aku bakal membahas singkat, padat, dan jelas. Kenapa sih aku sampe bikin video kayak gini? Karena banyak player-player AOV yang meremehkan youtuber-youtuber yang nggak pakai hero meta. Jadi sebenarnya hero meta itu apa sih? Hero meta itu kayak misalkan hero baru rilis. Lalu lagi OP-OP-nya. Lagi overpower. Atau nggak hero yang setelah di update. Dia mengalami peningkatan yang dratis. Dan menjadi OP, overpower. Dan dibuat permainan itu enak banget hero itu. Nah, contohnya nih saat ini hero yang lagi meta itu kan. Witcher. Ada juga LSU ya. Lagi sering di-ban gitu. Sering menyusahkan lawan ya. Gitu lah ya. Nah, terus ada juga Yipnet. Yipnet yang ini loh, coi. Jadi yang tank gitu loh. Aku bingung. Manggilnya Yipnet kan Yipnet sih. Oke, kembali ke topik. Jadi hero-hero meta itu ya kayak gitu-gitu. Nah, tapi pemula itu kadang diwajibkan supaya pakai hero meta. Padahal kayak di videoku sebelumnya yang rekomendasi untuk push-rengkat pemula. Nah, aku menjelaskan. Kalau kalian mau push-rengkat, jangan terpatut sama hero meta. Karena hero meta itu bagus. Terus overpower juga. Jadi power kekuatan itu bener-bener baik juga. Bagus juga. Tapi penggunaannya itu belum tentu semudah hero-hero yang non-meta. Yang hero-hero lama. Nah, kenapa? Kalau kalian maksain pakai hero meta di-rengkat. Misalkan nih, yang lagi meta yaitu Witcher. Kalian maksain pakai hero-rengkat di-rengkat. Akhirnya kalian nggak main maksimal. Kenapa? Karena hero-nya makinnya susah banget. Nah, akhirnya kalian jadi feeder. Kalian banyak mati. Banyak di-kill musuh. Jadi beban. Nah, itu. Jadi, coba buka pikiran kalian. Gimana sih kalian mau pakai hero meta, tapi kalian nggak menguasainya. Atau, kalian pakai hero-hero yang non-meta, tapi kalian menguasainya. Contohnya lagi nih, Witcher. Banyak yang merekomendasi di Facebook juga pakai Violet, pakai Moran, pakai siapa lagi tuh? Lindis. Nah, tapi kalau kalian nggak bisa pakai dengan maksimal, ya kalian cuma, kalian bakal jadi beban juga. Nah, saranku kalau kalian pengen push ranker dari tier barah menuju tier atas. Yang pertama, Alkana tadi ya. Alkana kalau bisa level 2 minimal. Atau nggak, level 3 itu bagus banget. Lalu kalian kuasai hero-hero yang bukan meta dulu. Yang penting sesuai dengan rule-mu dan kalian nyaman mainnya. Kayak aku nih. Misalkan aku pakai Arco nih ya. Aku sukanya pakai Ion. Yaudah, aku fokus di Ion dulu aja. Ion-nya gimana selanya. Cara pakai pasifnya gimana. Ultinya gimana. Nah, kalau kalian suka pakai Valhin, ya pakai Valhin. Misalkan nih, kalian pukul sengkut pakai Ion. Kalian dibully. Ya, kalau kalian solo, ya kalian salah. Kenapa? Karena Ion ini butuh di cover, dijagain. Karena kalau detail bawah itu pada egois. Nggak mau ngejagain Ion. Gitu coy. Uniknya lagi, di Facebook itu ada coy. Jadi kayak nge-sale postingan gitu loh. Nah, di postingan itu, dia tuh bilang. Ah, kok banyak domba ya? Aku udah lost X 12 kali nih. Kalian gimana guys? Jadi dia di postingannya. Aku nggak bakal kasih gambarnya ya. Karena nanti melecehkan sama baik. Nggak usah, nggak usah. Aku bakal dirita aja. Karena cukup unik dan lucu gitu coy. Jadi dia tuh posting. Dia bilang 12 kali lost X. Karena banyak domba. Banyak player-player yang jumpu. Dia pakai Archer Violet. Lalu ada juga yang nge-pick Ion Jungler. Aku tanya. Loh, kok ada Ion Jungler tuh? Nah, aku feel ku sih dia ngindir aku coy. Karena yang pakai Ion Jungler. Dan videonya sempat viral juga. Udah hampir 35.000 view. Itu dia kayak mau ngindir aku gitu loh. Ya, karena dia mau pakai Ion Jungler sama temen-temennya. Oh, gitu. Terus kenapa kamu pakai Violet? Ya, karena aku nggak percaya sama dia. Nah. Karena dia Ionnya sudah sama temen-temennya. Nah, tapi dia tetap maksain pakai Ion Violet. Archer juga. Ya, kamu ya salah. Kalau dia sudah sama temen-temennya. Pasti temen-temennya pakai tank kan itu. Aku udah lihat juga satu guild. Dan kamu maksain pakai Ion Violet. Aku tahu kamu jago. Tapi kalau udah ada satu guild yang pakai Ion Jungler sama tank. Ada yang jagain. Ya, kamu lepas aja. Kamu cari role yang lain. Makanya kalau kalian mau nge-boost lengket. Kalian kuasai minimal 3 role dulu. Kayak Midrano, Jungler sama Observer. Itu role-reole yang paling penting. Kalau kalian mau pusengket. Beneran. Nah, jadi kenapa sih? Kalau kalian juga lagi lost track nih. Misalkan 3 kali kalah, 4 kali kalah. Dan itu jangan dilanjutkan lagi, Pak. Kenapa? Karena ya mungkin kamu lagi bad play. Lagi apes harinya. Bukan harimu buat pusengket. Itu juga bisa. Kalau kamu sudah 3 kali kalah, 4 kali kalah. Kamu lanjutkan sampai 12 kali kalah. Ya, kamu yang salah, Pak. Beneran, Coy. Karena setiap orang itu gak selalu setiap hari mainnya bagus. Kalau kamu mainin terus. Kalau kamu kalah. Terus kamu posting. Kamu kalah MVP semua. Tapi kamu kalah. Ya, berarti bukan harimu. Berarti kamu ngoblokkan orang lain. Tapi kamu lebihkan gobloknya. Gitu loh, Coy. Jadi, koreksi diri sendiri. Aku disini bukan benci, Coy. Cuma gimana ya? Unik, Coy. Beneran. Kalian jangan main solo juga. Kalau di goal. Kenapa? Karena kalian bakal main sama player pemula. Yang masih awal-awal. Kalian masih bakal dapat player yang AFK. Karena hukumannya juga mereka gak terlalu mempentingin game. Nah, jadi gitu, Coy. Jadi, kalian main sama temen minimal 2 atau 3 orang lah. Gitu, Coy. Coba dipikir ulang lagi lah ya. Jadi, ini kan multiplayer online battle arena. Jadi, kita mainnya bareng-bareng. Bukan solo player online battle arena. Kan catur, Pak. Satu lawan satu, Pak. Oke, oke. Jadi, kalian semoga paham. Aku percaya subscriberku ini jauh dah semua, Pak. Aku kaget ketika aku posting videonya Yon itu. Dan subscriberku kayak, Oh, iya, Bandiki. Aku paham penjelasanmu. Oh, iya, Bandiki. Ketika kamu menjelaskan, bener-bener. Ya, kebuka pikirannya gitu loh, Coy. Kan aku kadang ya sebenarnya takut aku upload video itu. Kenapa? Karena itu materinya padat banget. Tentunya, tersebut kebuku bisa menerima dan paham dengan cepatnya gitu loh. Wah, luar biasa sih. Beneran, Coy. Aku kagum sama kalian, Coy. Terus, yang masalah ini kan. Aku disini gak ngajulkan kalian buat pake Yonjang lu juga. Tapi, alangkah baiknya kalian pake hero-hero yang bukan meta dulu. Tapi, kalian menguasainya dengan baik. Dan dengan, ya bener-bener, dapet feel-nya gitu lah ya. Jadi, kalian hafal skill-nya apa. Hapal build-nya apa. Misalkan, musuhnya banyak tank, build-nya gimana? Musuhnya gak ada tanknya, build-nya gimana? Kalian pahami itu. Kalau kalian ambil limited laner, Kalian paham setelah aku bersin equip, Aku stay di lane atau aku bantuin temenku di bawah atau di atas. Kalian harus tau itu juga, Coy. Nah, sebenarnya enak banget kalau kalian bisa memahami AOV ini. Kalau kalian mau main yang ketat. Oke, Coy. Jadi, kenapa sih aku tuh bikin video kayak gini itu? Sebenernya, aku nih, ya kasihan buat temen-temen yang ada di titik bawah, Yang sering kena, terlalu kena bajutan. Ya, tapi emang gitu, Coy. Kalau sekarang aku lihat, aku amati. Player AOV sekarang itu lebih suka mencari kesalahannya orang lain. Gak melihat dirinya sendiri. Kayak misalkan nih, ketika player AOV kemarin yang ses itu, Ya, ketika mewakili Indonesia di ganjar internasional AOV, Dia kan gak bisa menang kan? Akhirnya kalah. Ya, ada something problem lah ya. Sesuatu yang gak bisa aku jelaskan di sini. Nah, akhirnya banyak viewernya AOV itu menghujat. Bukan tetap didukung. Eh, semangat, semangat. Malah dihujat-hujat. Malah, aduh, sumpah aku. Kadang, misalkan aku jadi ses tuh, Wah, gak nyanggar gitu loh, Coy. Pasti, gimana tekanannya? Dia udah kalah, masih dihujat. Gak diterima di negawanya sendiri, Pak. Waduh, sumpah. Sedih gitu loh, Pak. Jadi, kenapa AOV itu gak maju-maju, Gak kayak Mobile Legends di Indonesia ini? Faktanya gini, Coy. Kalian terlalu banyak ngomentari orang lain. Kayak, pro player-nya yang bikin hero build ini, YouTuber-nya yang bikin build ini. Wah, kamu kan bukan pro player. Nah, itu yang salah. Kalian coba dulu. Kalau kalian mengkritik juga, Jangan, apa ya, Bahasanya si esopan dulu, Coy. Karena, Sangat disayangkan game sekualitas ini. Tapi, bahasa kalian itu, Wah, sumpah, Pak. Kalau kalian bisa mengkritik itu ya, Kritik aja. Karena sebenarnya aku juga suka ada kritik. Dikasih masukkan tuh suka banget, Coy. Karena aku justru malah butuh kritikan kalian. Tapi, kalau kritikannya udah gak nyambung dari video itu, Dan kamu menganjing-anjingkan orang lain, Sepakannya, Aduh, Kadang ya aku tuh kok gemes gitu loh, Coy. Jadi, Playoff itu kurang bisa mengkoreksi diri sendiri. Jadi, nih. Contoh aja. Contoh kecilnya. Ketika kamu kalah push-nya enggak, Apakah kamu mengkoreksi diri sendiri? Kalian gak ngebacot? Atau, Kalian menyalahkan orang lain? Wah, ini gara-gara. Dia gak bisa observe nih. Wah, gara-gara janglernya ini. Nah, itu, Coy. Dari hal itu, Kalian belajar. Ketika kalian kalah push-nya enggak. Kalian coba main lagi. Main lagi. Kalau kalian terkala terus berhenti. Tapi, kalau kalian kalah sekali, Kalian coba koreksi diri kalian sendiri. Oh, aku tadi calahnya apa ya? Aku kurangnya di mana ya? Nah, Itu, Kalian pasti cepat naik ke Range yang tertinggi di AUV. Gitu, Coy. Kenapa? Karena kalian masih tetap menyalahkan orang lain. Masih keras hati. Gak mau mengkoreksi diri sendiri. Ya, kalian bakal disitu aja. Gak bakal berkembang. Contohnya lagi nih. Ketika aku live di Nemo TV kemarin, Kan aku have fun, Kan main sama saya berku. Ya, sebelumnya, Push-nya enggak pakai ion itu. Dan dilihat sama orang Vietnam. Orang Vietnam yang dilihat loh. Jadi, di Nemo TV itu bisa dilihat Live streaming global. Ada orang Vietnam beberapa Lihat live streamingku. Dia tuh bilang gini, Wah, Apakah kamu pro player? Dia pakai bahasa Inggris semuanya. Apakah kamu pro player? Aku jawab, Bukan, aku cuma YouTuber. Gitu aja. Terus, Dia lihat aku pakai ion. Terus, dia tuh kasih neng. Wah, Kok jago ionmu? Intinya yang gitu. Terus, aku bilang, Enggak, Mungkin kebetulan aja, I'm lucky. Ya, apa-apa gitu lah. Aku lupa. Terus, Aku kan, Akhirnya setelah ringkat, Aku mainnya, Santai, Have fun custom match. Aku ya mainnya, Ngetrol ya. Bebas loh, Sama subscriberku. Bener-bener nyantai. Lucu-lucuan. Kan kakak bareng aku pakai megangga jungler. Ada satu komainan dari orang Indonesia. Dia bilang gini, Aku gak sebut namanya ya. Dia bilang, Wah, Ini kamu YouTuber kok pakai megangga jungler sih? Ngajarinnya agak bener nih. Kan ini custom match. Gitu loh, Coy. Lagian megangga jungler juga OP banget kalau kalian bisa cara mainnya. Bener. Nah, Terus, Orang VietNiam tuh bilang gini, I think you are good player, Best player. Pokoknya, Dia bilangnya, Dia tuh mikirnya, Aku ini bener-bener jago gitu loh. Padahal aku sama, Ya, YouTuber biasa. Kalian belajar dari sini. Jadi orang luar negeri tuh, Mau menghargai orang lain gitu loh, Coy. Jadi gak asal menghujat. Dikit-dikit dihujat, Dikit-dikit didombakan. Beda, Makanya Vietnam lebih maju, Daripada di Indonesia, AOV-nya. Kenapa? Karena player kita terlalu banyak menghujat. Kalau kalian gak banyak menghujat, Kalian tetap mendukung, Kalian naikkan juga, Tif kalian, Kalian ikut kayak, Tsunami-tunami di Indonesia, Kalian naikkan kompetitifnya, Pasti aku jaminin, AOV di Indonesia bakal maju. Tapi, Kalau kalian masih tetap menghujat, Menjelek-jelekkan, Bande-bandebakan, Kalian tetap bakal, Gini, Gak bakal maju-maju. Jadi, Cara orang Vietnam mengapresiasi, Itu lebih tinggi, Daripada orang Indonesia. Fakta pak, Aku ada sekejutannya, Bakal tampilin nanti ya. Beneran, Aku kaget, Wih, Orang Vietnam loh ini, Padahal aku mainnya ya, Biasa. Emang aku suka, Menjelek-jelek sih, Dikoyok, Apa itu orang lima, Spentakil, Wak. Ya, Emang bagus, Tapi cuma, Ada kelobiannya, Ada kekurangannya juga. Nah, Jangan dituruhin juga. Kalau kalian mau push-up, Koaliasi diri kalian sendiri, Pakai hero-hero yang, Mudah kalian pahami, Kalian belajar, Jangan terpaku sama hero-hero meta. Ya, Hero meta bagus, Tapi, Kalau kalian bisa pakai hero yang non-meta, Tapi kalian menguasainya, Kenapa enggak? Dan jangan, Apa itu ketika ada pick, Jangan suka ngebacot, Ya, Wih, Kamu ngapain pakai ini? Jangan percaya, Satu sama lain. Lalu ketika ada temen yang AFK, Jangan dibacotin langsung, Jangan di-dikit ngetik, Dikit-dikit ngechat, Karena ini moba, Bukan moba, Chatting ya. Nah, Oke, Jadi semoga kalian dapat ilmu disini, Aku percaya, Subscribe buku, Orangnya coda semua, Pak. Aku bangga banget ketika, Posting video yang kemarin itu, Kalian bisa menerimanya dengan, Wah ternyata benar ya, Kayak gini, Pak. Viva juga, Wah iya bener, Pak. Bener, Bang. Karena Viva buat kontrol murat, Aku cobain bener banget, Efektif banget. Aku bangga, Coy. Kenapa? Karena, Ya, Aku pengen, Bikin sesuatu yang beda. Nggak ikut-ikutan tren, Nggak kemakan sama meta, Ngikutin meta, Dikit-dikit meta, Dikit-dikit meta. Mending kita, Ya, Intropasi diri sendiri, Ya. Jadi gitu aja, Semoga, Bermanfaat. Kalau kalian pengen, Post record bareng aku, Kalian, Add aja, IG Nemoku, Di Nemo TV, Kita post record bareng-bareng. Aku bakal punya 3 akun, Akunku, Akun kedua ku ini, Sama akunnya cewekku. Jadi aku bakal pinjem, Kita post record bareng-bareng. Buat yang masih detail bawah, Kita bakal, Senang-senangan disitu. Oke, Jadi gitu aja, Sampai jumpa, Like dan subscribe. Dadah, Di-share juga video ini, Supaya, Tentu-tentu kalian juga paham, Pentingnya, Post record kayak gimana. Jadi bukan asal, Post record aja. Oke, Dadah, See you in the next video. Bye, 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 Terima kasih telah menonton!